ini ya guys sebelah kiri ini pasar sayur pelawasan jadi buat teman-teman yang pengen kulaan sayur ini taman strawberry petik sendiri ya teman-teman sebelah kanan itu ini yang jualan strawberry juga banyak sekali nah ini belok kiri ke arah telaga sarangan kita ke arah lurus ya teman-teman ke arah tawang mangu ini sudah pada pulang yang sering sekali main kesini jalur sarangan tawang mangu semoga bisa teribur yang sekarang tidak kanan-kiri pohon-pohon legend ini jalur pendakian cemorok sewa itu sini ya guys sebelah kanan ini jalur pendakian sudah dibuka kembali ya soalnya bupaten karanganyar jawa tengah karanganyar tentram ini yang sangat keren sekali guys warung-warung makannya lantainya tiga lantai dua lantai ini halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya denny tentunya di denny den channel teman-teman nah kali ini saya berada di jalan raya pelawasan jurusan ke arah sarangan tawang mangu ke arah jawa tengah teman-teman dan tujuan saya kali ini mau mengajak teman-teman jalan-jalan dari pelawasan sini sampai di tawang mangu ya guys dan ini jaraknya kurang lebih 20 km nanti jarak tempuhnya kurang lebih ya sekitar 50 menit teman-teman saya full in ya perjalanannya tidak saya skip-skip jadi buat teman-teman semua yang sering main ke arah sarangan atau tawang mangu semoga bisa teribur yang lagi dimanapun berada tidak bisa pulang kampung semoga bisa mengobati rasa rindunya terhadap sarangan jalur sarangan tawang mangu jadi seperti apa suasana dan kondisi jalannya yuk ikuti video saya berikut ini nah ini ketepatan hari Senin ya teman-teman tanggal 1 Januari 2024 ini awal tahun ya guys hari liburan jadi suasananya seperti ini ini pukul 3 sore dan ini saya sengaja nge-vlognya sore-sore guys soalnya menghindari kemancetan nah ini sebelah kanan ada Taman Bunga Pelawasan biasanya ini yang sering mancet gas di daerah Pasar Pelawasan ini soalnya banyak mobil-mobil yang mau belok ke arah Taman Bunga atau ke arah Pasar Sayur ini nah ini sebelah kiri ada Pasar Sayur Pelawasan Magetan jadi buat teman-teman semua yang pengen beli sayur bervolume kol-kolan bisa datang ke sini di Pasar Pelawasan nah ini sebelah kanan Taman Bunga Magetan atau Pelawasan ini ya guys sebelah kiri ini Pasar Sayur Pelawasan jadi buat teman-teman yang pengen kulaan sayur berskala besar kol-kolan bisa datang ke sini seperti ini guys suasananya di Kecamatan Pelawasan ini sebelah kanan ada Pasar Wisata Pelawasan ini belok kiri bisa sampai Parang Magetan guys ini semoga aja nanti durasinya tidak sampai satu jam ya guys soalnya ini musim liburan semoga aja tidak mancet kalau lame kalau rame lancar seperti ini kan biasa ya tapi kalau mancet-mancet mandek-mandek ya nanti durasinya bisa panjang ini ini belok kiri ke arah Wonogiri atau Kecamatan Poncol Magetan guys atau Wisata Geni Langit atau Waduk Gunggang belok kiri atau Wisata Desa Wonomulyau juga belok kiri sebelah kanan ini ada kantor Polsek Pelawasan lanjut lagi ini kalau di kamera sangat silau sekali maafkan saya teman-teman soalnya ini menghadap ke arah barat ini dan ini saya berdua bersama kawan saya di belakang tadi itu sebenarnya teman saya itu ngajaknya pagi hari guys tapi pagi hari itu pasti mancet jalannya soalnya masih banyak yang baru datang ini kan sudah mulai pada turun guys ya dari gunung ya jadi semoga aja jalannya tidak mancet cuma rame-rame lancar biasanya itu yang mancet-mancet itu di pintu telaga sarangan teman-teman soalnya biasanya antri mobil antri tiketnya itu mobilnya menjelar sampai jalan raya antrinya makanya kadang itu mancet di sekitar jalan masuk sarangan itu ya karena itu antri tiket sampai menjelar ke jalan raya antrinya seperti ini ya guys suasananya di pusat kecamatan Pelawasan ini kecamatan paling akhir di Magetan sisi barat teman-teman Pelawasan itu kecamatan yang berada di lereng gunung lau guys wah saya sudah berapa kali lihat bakul tau bulat itu setiap naik ke sini pasti ketemu ini mau melihat mobil bentuk Oppo enak guys merek Oppo enak ke mobil dan ini suasananya mendung ya teman-teman ini mendukung sekali untuk di vlog soalnya kelihatan sejuk semoga aja tidak hujan ini nanti perjalanannya biar sesuai angen-angen finish di Tawang Mangu nanti insya Allah saya sampaikan di grojokan sewu teman-teman semoga aja jalannya tidak mancet biar durasinya tidak panjang ini sebelah kanan ada yang jualan duren ada tiga mobil guys ini kayaknya sak peteng gak boleh cedak-cedak nah ini melintasi desa dadi ini sebelah kanan ada kontor desanya tingkat ini ada pertigaan jalan kecil ya guys belak kiri ini jalan lintas cepat ke arah selaga sarangan jalur tikus itu tapi jalannya sangat ekstrim sekali teman-teman lewat desa ngancar desa ngancar itu desa yang berada di lembah gunung lau teman-teman di bawah bukit bukit mayoritas warganya itu petani sayur dan sangat sukses-sukses sekali rumahnya sangat bagus-bagus ini sebelah kiri warung mbah jan mbah mi jan tambah sapi atati jan jan gitu itu warungnya rame banget guys itu tadi kalau lurus ke arah jalan ngerong itu jurusan sarangan yang lewatnya ngerong guys jalannya naik terus kalau dari arah bawah sini kalau dari arah sarangan ya turun terus sangat berbahaya itu kalau buat mobil rawan tidak nanjak malah gelondor nyumplong jurang guys seperti ini ya teman-teman rame sekali loh ambunnya kampas rem jadi jarak telaga sarangan sampai tawang-mangu itu kurang lebih sekitar 18 km teman-teman kalau naik motornya banter ya mungkin setengah jam sudah sampai tapi kalau naik motornya santai seperti ini kurang lebih ya 50 menitan lah kalau dari sini kalau tidak rame ya bisa 40 menit teman-teman ini sebelah kiri ada hotel hotel pertama ini yang kelihatan mewah gerbangnya sudah tutup itu berarti full guys ini kamar-kamar ya guys sebelah kiri ada warungnya juga cafe dan ini sebelah kiri ini ada telaga wahyu teman-teman telaga yang bawahnya telaga sarangan nah ini loketnya belok kiri teman-teman nah ini kebanyakan yang ramai itu yang dari arah turun yang kelihatan agak mancet soalnya ini sudah sore waktunya yang pada liburan pulang ini sebelah kiri ada abadi hotel ini berada di sisi jalan ini baru direnovasi guys itu yang atas ini yang sebelah kanan ada pembangunan hotel juga ini kayaknya kamarnya banyak guys somben dan raya nah kesitu nice jadi kaget aku lewat pinggir guys telaga wahyu sebelah kiri nah itu kelihatan nah ini warung guys warung makan lekto ini sebelah kiri ini kelihatan ramai sekali tapi di bawahnya ada dua lantai teman-teman lantainya ada di bawah pemandangannya itu melihat telaga wahyu sambil melihat suasana daratan nah seperti itu gak bisa ngelengk gasingk cemplong jurang itu melihat sana itu rumah-rumah warga di perbukitan teman-teman kelihatan keren ini suasananya berkabut ya teman-teman jadi melihat sana itu gak kelihatan jelas kelihatan putih ini sebelah kiri juga penginapan Sri Kandi sebelah kanan itu hotel guys bintang tingkat 22 nah ini teman-teman sebelah kanan ini hotel semua penginapan hotel Arjuna sebelah kanan ini nah ini suasananya di dekat kebun strawberry pelawasan teman-teman seperti ini suasananya ini disini itu banyak sekali yang berjualan strawberry sebelah kanan jalan nah ini ini taman strawberry petik sendiri ya teman-teman sebelah kanan itu ini yang jualan strawberry juga banyak sekali itu pasti strawberry dari luar kota teman-teman itu tidak dari kebunnya belakang itu enggak itu dari luar kota teman-teman biasanya itu yang mancet sampai sini teman-teman kalau pagi itu pasti yang dari arah dari arah bawah ke arah atas itu pasti kalau pagi mancet-mancet dari sini dari sini itu biasanya kalau tahun tahun baru sudah mancet ini supaya mulai bang makanya yang mancet saya kondur karena sudah mulai ini itu 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 malah mancet mancet kalau munggah ini malah medeni legaknya ngerem terus bisa panas kelinden ini mancet mancet guys mancet mancet tapi ramai lancar tidak mancet total kalau mancet total menghambat perjalanan ini hello guys oh ada yang naik base juga ini rombongan tour ke arah tawang mangu atau sarangan nah ini sebelah kiri ada taman sarangan teman-teman atau pertigaan menuju telaga sarangan nah ini belok kiri ke arah telaga sarangan kita ke arah lurus ya teman-teman ke arah tawang mangu ini sudah pada pulang pada berhenti soalnya bergantian ramai banget ini jalannya naik ini naiknya tapi tidak terasa tapi dimontor juga lumayan berat dari tadi saya mau nyelip R3 ini mobil R3 kurang bisa nyelip guys nah ini ada pelang majus semipak semorosewu lurus belok kanan ke arah kampung susu pelawasan berarti itu banyak sekali yang apa itu maksudnya berternak sapi susu guys atau sapi yang belang-belang hitam putih nah ini sebelah kiri ada alfamat alfamat ini di atas pasti banyak sekali yang mampir nah ini teman-teman telah gas sarangan kelihatan dari sini ketutupan kabut guys tidak begitu kelihatan nah ini jalannya juga naik terus ini tidak kelihatan naik banget tapi ini berat tanjakan ini tanjakan pertama yang sangat berat kalau motor persenelangan pasti gigi 2 gigi 1 ini warung-warungnya di atasnya telaga sarangan teman-teman warung-warungnya itu masih biasa-biasa warung tempo dulu belum semodern di warung-warung tawang manguan yang sangat tingkat-tingkat bagus kalau disini masih banyak sekali yang warung-warung tempo dulu sebelah kanan bukit guys tebing yang sebelah kiri banyak warungnya tapi jurang itu bawah warung itu jurang guys saya tidak mampir ke telaga sarangan ya teman-teman kelihatan dari sini telaga sarang kapan lalu 2 bulan lalu saya pernah nge-vlog dari tawang mangu sampai telaga sarangan teman-teman kalau teman-teman kepo bisa lihat di video saya yang sebelumnya tapi suasana pas hari senin seperti ini tapi hari masuk kerja makanya sepi sekali jalanan ini tidak seramai kalau liburan seperti ini rame banget guys buat teman-teman yang sering sekali main kesini jalur sarangan tawang mangu semoga bisa teribur yang sekarang tidak bisa main kesini lagi soalnya lagi ada kegiatan di luar kota semoga bisa mengobati rasa rindunya ini nanjak terus kesini jalannya alhamdulillah alhamdulillah tidak ada kemancetan di sekitar sarangan makanya ini jalannya lancar jadi durasinya ini nanti wajar guys mungkin sekitar kurang lebih 50 menit tidak saya potong potong ya teman-teman biar teman-teman yang kepo bisa terhibur soalnya suasana jalannya sangat bagus dan rame masa harus dipotong-potong kan eman-eman guys expander barusan nah ini sebelah kiri ada cafe kafenya ini banyak lantai ini sangat rame sekali ini kalau karyawannya pasti kalau ngirim makanannya sangat jauh sekali jalannya naik turun di tangga ini di jurang-jurang guys ini lantai makannya ini kelihatan kan dari sini ini ada jembatan teman-teman Suzuki Karimun ini mobilnya kewajal Karimun nah ini ada pertigaan guys ini ke arah telaga sarangan juga yang dari arah atas jalurnya ini sangat turun sekali tapi jalurnya sudah aspal teman-teman oh ini ditutup guys yang boleh itu dari arah bawah aja yang mau ke arah sini yang dari sini ke arah bawah gak boleh ditutup tadi soalnya mungkin sangat rame sekali guys soalnya wisata telaga sarangan itu sangat menomenal sekali terkenal dimana-mana ya di antero jawa tengah jawa timur itu sarangan sangat terkenal guys soalnya ada telaganya dan ada kapal-kapal bootnya atau kuda yang berkeliling telaga sarangan jadi jalur telaga sarangan sampai Tawangmangu itu melewati banyak sekali tempat wisata teman-teman nanti kita lihat bersama-sama kalau saya pas lihat nanti saya sebutkan jadi kalau teman-teman main kesini jalur sarangan Tawangmangu pasti bisa berpindah-pindah tempat wisata kalau pengen wah ini ada truk nya truk koso truk cewili guys tapi kayak dolanan ini ini sangat mendung sekali teman-teman semoga ini tidak hujan dulu kayaknya di atas berkabut jalannya kalau berkabut di kamera rado belereng ini kalau di kamera agak gelap maafkan saya guys soalnya ini settingannya settingan panas sini atau waktu siang hari soalnya ini sudah sore ini harusnya truknya seleb dulu ini biar kelihatan gambel permandangannya itu ini sudah naik-naik gunung laut nah ini kalau belok kiri ini jalan lama ini jalur lama sarangan tawang mangu jalannya kurang lebih berukuran cuma 3 meter 3 meter setengah kalau yang ini jalur baru jalan baru ini berukuran kurang lebih sekitar 6 meter ini sangat lebar harap nyalip ya wangil geski ramai terus kok ngarep nah akhirnya bisa nyalip ini ini sebelah kiri ada yang berjualan kerupuk kulit kerupuk kulit itu jajanan khas magetan ya teman-teman seperti sandal kulit itu khasnya magetan atau sepatu kulit ini ini sebelah kanan ada yang jalan durian gede gede duriannya sak balbal durian montong sak kilone pitong pelewu sak kilo itu nimbangnya sak kulete barang berarti durian satu itu pasti ada 4 kilo dikalikan berarti wah itu melihat telaga sarangan tidak kelihatan teman-teman kabut seperti ini ya teman-teman suasananya warung-warung lama tempoh dulu yang diatasnya telaga sarangan warung-warungnya cuma satu lantai nah ini melewati jembatan ini jembatannya sekarang gak boleh berhenti guys ini sebelah kanan ada wisata mojo semipak ini sebelah kanan itu temanya dinosaurus teman-teman ada dinosaurusnya yang berbaju dinosaurus tapi yang menggerakkan itu manusia yang sangat raksasa sekali kalau di hari pentasnya itu pasti ada teman-teman di hari minggu atau apa gitu biasanya itu banyak sekali bis besar yang tur ke situ mojo semipak kalau ini yang sebelah kiri ini ada apa ini lawu green forest berarti forest itu hutan ya teman-teman green itu hijau berarti hutan hijau itu ada spot selfie-selfie-nya guys di bawah di bawah pohon besar itu sangat rawan sekali tumbang kalau angin saya kalau wisata ke situ merinding bayang kewet gede-gede ini melewati pohon-pohon besar yang sangat lurus lurus sekali tingginya ini ada 20-20 meter jadi kalau melewati hutan-hutan lindung seperti ini pasti suasananya dingin guys ini sudah terasa dingin sekali soalnya kesannya itu kan mengandung dedaunan itu loh hanyap makanya itu kalau cemoro sewu ke arah utara itu pasti sangat sangat-sangat hanyap atau dingin soalnya kalau cemoro sewu ke arah tawang-mangu itu hutannya nggak ada ya teman-teman di pinggir jalan jadi kelihatannya agak hangat tapi kalau cemoro sewu ke arah utara melewati hutan seperti ini kelihatannya rasanya ya dingin sekali soalnya mengandung dedaunan maksudnya ya intinya ya itu guys kasarannya soalnya melewati hutan makanya terasa dingin disini tuh jalurnya agak berat ini kadang mobil itu ada yang nggak kuat juga walaupun tanjakannya kelihatan sepele tapi juga berat rasanya nah ini batas jalannya di tikungan bagus ya teman-teman kayak ada bola-bolanya gelindingan ini pernah viral ini buat selfie-selfie waktu baru-barunya nah ini loh guys ini tanjakannya juga berat kelihatannya sepele tapi ini sangat berat sekali nanjaknya nggak begitu kelihatan tapi sangat berat ini montor persenelengan pun gigi gigi 1 juga nggak bisa terinci terinci naiknya ini itu mobilnya juga gigi 1 sebelah kanan ini tebing ya teman-teman tebingnya ini kelihatan kebakaran guys waktu gunung lawu kebakaran itu sampai sini ini kelihatan garing jadi jalur sarangan tawangmang itu kalau musim liburannya seperti ini teman-teman rame kanan-kiri banyak orang berhenti banyak juga pedagang-pedagang jajanannya tapi kalau di hari masuk kerja senin sampai jumat itu sepi tak salah pisik mobilnya calya mobilnya namanya calya merknya lagi aku moco mobil namanya calya jajanannya berhenti mobilnya itu asr-retak selebar pajero spot ini sebelah kiri ada yang berjualan bunga kaktus kaktus 20 ribuan sak kepala sak kepala bayak ini ini markanya lurus terus teman-teman soalnya rawan terjadi kecelakaan tidak boleh menyalip hati-hati tanjakan dan tikungan tajam tadi ada rambu-rambunya seperti itu ini sudah terasa dingin guys di tangan rasanya kayak buka kulkas ini ini juga tempat-tempat berhenti ini banyak sekali yang berjualan pentol kuah atau kopi ini kabut ya berterbangan kayak keluk ini nah ini kanan-kiri pohon-pohon tua ini pohon legend yang ditumbuhin lumut-lumut pohon-pohonnya kelihatan seram nah ini guys depan ini ada pertigaan ini jalur lama sarangan tawang mangut tadi ya teman-teman yang saya bilang ada tracknya belok kiri itu tembusnya tadi sini jalurnya tapi naik terus guys naik terus tapi juga berkelok-kelok nah ini jalurnya kecil ini sekarang saya ke arah depan nah ini ya teman-teman mobil expander ini yang tahun 2023 sekarang banyak sekali mobil expander itu tapi katanya itu pergerakannya itu di depan guys ban depan katanya itu kalau dibuat nanjak sekali kadang ada yang enggak kuatnya nah ini jalur lamanya yang lurus ya teman-teman jalannya kecil itu 3 meter sekarang ini belok kiri ini jalur yang baru guys 2 kali lipatnya pokoknya lebarnya 2 kali lipatnya as palek itu kayak berminyak guys ini sudah hampir sampai di cemoro sewu teman-teman ini juga banyak sekali warung-warung makannya jagung bakar ada sateh bakar ada nah ini ada tulisannya gunung lawu magetan jawa timur mobil apa ya aku lagi ngerti XL7 ada mobil yang mereknya XL7 barang guys saya juga baru tahu itu baru tahu akhir-akhir ini tapi yang seminggu yang lalu saya belum paham ada mobil XL7 Xpander lagi lewat ini di belakang Xpander yang tadi ya teman-teman yang agak gak kuat tadi warnanya hitam itu kelihatan ganteng pol nah ini teman-teman kelihatan bagus loh ini kanan-kiri pohon-pohon legend lagi ada yang makan juga dari rumah bawa bekal itu tadi ini sebelah kiri ini tempat duduk yang paling santai yang paling enak guys disini saya pernah berhenti disini beli bakso ini dinginnya gak begitu loh guys ini tidak dingin banget ini masih biasa dinginnya saya kalau dingin banget ya badan ini sampai horok sendiri gak disengaja ya keter waktu lewat sini itu tapi ini biasa ini dinginnya ini guys Xpander ini kelihatan bagus mobilnya kelihatan gede kandel ini sudah sampai di cemoro sewu ya teman-teman desanya itu desa ngancar camatannya itu pelawasan ada tulisannya cemoro sewu desa ngancar berarti dusunnya itu kayaknya cemoro sewu guys ini ada pos polisinya ini jalur pendakian cemoro sewu itu sini ya guys sebelah kanan ini jalur pendakian sudah dibuka kembali ya soalnya kebakaran hutan gunung lau sudah padam di musim hujan seperti ini teman-teman suasananya di cemoro sewu pelawasan kabupaten magetan jawa timur ini detik-detik batas wilayah teman-teman antara magetan dan karanganyar antara jawa timur dan jawa tengah laki mobil antik ini mobil zaman dulu ini panas tapi dingin guys ini guys disini panasnya gak kerosok tapi ademnya yang kerosok HRV nah ini spot-spot foto ya teman-teman di detik-detik perbatasan ini ini sebelah kiri ini spot foto menghadap ke bukit-bukit fotonya itu di groundnya nama sekali loh ini pasti ini sebelah kanan ada papan reklama ya teman-teman papan reklama masuk kabupaten magetan yang masuk kabupaten karanganyar ada tuguhnya warna biru ini sekarang sudah selamat datang di kabupaten karanganyar jawa tengah karanganyar tentram tulisannya itu di gapuranya mancet-mancet guys ini guys semoga ini mancetnya mancet lancar ini gak mancet gak mancet total kalau di tawang-mangu itu warung-warungnya seperti ini ya teman-teman dua lantai-dua lantai sangat bagus sekali ini terkenalnya cemoro kandang teman-teman nah itu ada puncak pas 1830 mdpl 0 km cemoro kandang berarti 1830 guys tadi di atas permukaan laut sangat tinggi sekali teman-teman ini suasananya di atas gunung lawi teman-teman ini di tengah-tengahnya gunung lawu ini cemoro kandang itu ini warung-warungnya sangat rame sekali ini rezekinya para penjual disini kalau musim liburan seperti ini sangat rame di atas gunung lawu ini menu sotok dari temanku makan kabel lanjut lagi ini sebelah kanan juga wisata ya teman-teman sakura hill berarti sakura itu bunga ya hill itu perbukitan berarti bukit ada bunga-bunganya mungkin ada oh ada mobil jeepnya juga outbound ini semua warung-warungnya tidak ada yang tutup guys kalau hari biasa juga banyak yang tutup tapi kalau musim liburan seperti ini kode buka kabeh mengais rejeki dari wisata-wisatawan salib guys ya apa bang kalau disini cemoro kandang 1800 kacek guys kacek pirang meter gitu nah ini ya teman-teman rumah mepol lagi sebelah kiri juga warung dua lantai-dua lantai ini teman-teman semora kandang 1800 mdpl di bawah permukaan laut ini yang sangat keren sekali guys warung-warung makannya lantainya tiga lantai dua lantai sambil melihat pemandangannya itu bukit mongkrang ini sebelah kanan ini lurus itu jalur lama teman-teman jalur lamanya kecil nah jalur lamanya ini belok kiri yang lurus ini jalur baru teman-teman nah itu ya guys sebelah kanan sebelah kiri itu ada bukit mongkrang tapi ketutupan sama kabut itu bukit mongkrang itu pendakian yang lebih mini dibanding gunung lau bisa camping disitu disitu juga bisa nah itu ada lapangannya itu itu juga itu banyak sekali yang daki di mongkrang lewatnya situ guys nah ini teman-teman jalur lama itu di bawah ini jalur lamanya jalannya ini kecil jalur jalan baru jalan barunya ini jalur lamanya lewat bawah tanah ini guys bawah aspal telago dringo dukuhnya namanya seperti ini ya teman-teman suasananya menggir pas wajahmu kesoteng itu ada warung-warungnya di mongkrang atau cemoro kandang peserong ini desanya gondosuli ya teman-teman tapi dosurnya itu telago dringo jadi desa gondosuli jadi desa gondosuli